Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Pelayanan Persaudaraan Pelayanan Persaudaraan menjadikan gereja kuat dan diberkati Gelombang individualisme semakin merajalela baik di bidang sosial, ekonomi, politik, juga agama Jika kita menyelidiki firman Tuhan itu semua timbul karena dosa Dosa telah mendorong dan memotivasi manusia menjadi serakah dan egois Roma 15 ayat 1 dan 3 sampai 3 berkata Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan Orang yang tidak kuat dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri Setiap orang diantara kita harus mencari kesenangan sesama kita Demi kebaikannya untuk membangunnya Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku Pelayanan Persaudaraan yang membuat gereja menjadi kuat dan diberkati adalah Yang pertama saudara Terimalah orang-orang yang lemah Siapakah mereka yang lemah itu? Dalam Roma 14 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 serta ayat 13 Firman Tuhan berkata terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan Dan siapa yang tidak makan janganlah menghina orang yang makan Sebab Allah telah menerima orang itu Tetapi engkau mengapa engkau menghakimi saudaramu Atau mengapa engkau menghina saudaramu Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung Mereka yang lemah adalah yang masih suka menghakimi orang lain Suka mengeluh, suka bersungguh-sungguh, suka menghina, suka mengkritik orang lain Mereka masih percayakan aturan-aturan tertentu dan bukan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Yaitu lakukanlah ini atau lakukanlah itu Atau masih ada keterikatan yang tidak sesungguhnya yang tidak menuruti firman Tuhan Dalam Roma 14 S1 tadi dikatakan terimalah orang yang lemah imannya Tanpa mempercakapkan pendapatnya Dan dalam Roma 15 S1 Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri Kata wajib ditulis dengan bentuk present Menunjukkan bahwa orang yang kuat harus selalu memiliki tanggung jawab ini Kata menanggung berarti dengan sabar, mendukung, menyokong Mengarahkan mereka sebagaimana seorang ayah atau ibu Yang mengarahkan anaknya dengan kasih kelembutan pengertian dan perhatian Bila pelayanan persaudaraan ini terjadi dalam gereja kita Maka gereja kita akan menjadi gereja yang kuat Saudaraku dan diperkati Kebenaran yang kedua Pelayanan persaudaraan terjadi sudah sebagai kebenaran kedua Karena Alkitab menjadi satu-satunya pedoman yang harus kita pelajari dengan setia Roma 15 S4 berkata Sebab segala sesuatu yang dituliskan dahulu Telah dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Dari kitab suci Alkitab atau kitab suci ditulis menjadi bahan pelajaran saudara bagi kita Kata pelajaran dalam bahasa hasilnya ditulis dengan didaskalia Berarti pengajaran, petunjuk, bimbingan untuk mengajar kita Menyatakan kesalahan kita untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Dan itulah kitab suci saudara Kitab suci memberikan dorongan kepada kita dengan cara terus-menerus mengingatkan kita Tentang sifat dan karakter Allah yang di dalamnya semua ada pengharapan saudara Yang mendasari hidup kita Dengan membaca Alkitab saudara Kita diingatkan kembali tentang kebaikan, kasih, kemurahan, perlindungan Kepedulian Allah kepada kita Firman Tuhan atau Alkitab membentuk orang-orang percaya dalam pengharapan oleh ketekunan Kesabaran dan juga penghiburan Saudara kata penghiburan dalam bahasa aslinya ditulis dengan paraklesis Artinya dorongan, penghiburan, pertolongan, nasihat, peringatan dan kebutuhan saudara Jadi semua yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya diberikan oleh firman Tuhan atau Alkitab Dan yang ketiga pelayanan persaudaran yang membuat gereja menjadi kuat dan diberkati Adalah karena adanya kesatuan dan persaudaraan Adanya kesatuan dan persaudaraan Roma 15 ayat 5-7 berkata Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengharuniakan kerukunan kepada kamu Kerukunan sesuai dengan kendak Kristus Yesus sehingga dengan satu hati dan satu suara Kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Sebab terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah Gereja yang kuat adalah gereja dimana masing-masing anggotanya berusaha menciptakan Kerukunan dan persekutuan dalam persaudaraan Lalu bagaimana kerukunan dapat dicapai apabila di dalam gereja tersebut begitu banyak orang yang berbeda Karakter, korohanian, suku, bahasa dan sebagainya Yang pertama saudara dengan menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya teladan dalam gereja Dan yang kedua jangan pernah menyimpan pikiran yang salah tentang Tuhan Yesus Atau pikiran yang negatif tentang orang lain Dan yang ketiga saudara tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Tidak mungkin kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang lain Apabila hubungan kita dengan Tuhan Yesus rusak atau tidak jalan Dan yang D saudara menerima dan memperlakukan orang lain sebagai saudara dan sahabat karib Dengan memberikan perhatian yang baik pada mereka Bisa dengan makan bersama saudara membantu mereka dalam pekerjaan yang dibutuhkan Tidak membedakan suku, tingkat pendidikan, kekayaan, status sosial saudara dan sebagainya Tujuan dari kerukunan diantara orang-orang percaya di dalam gereja adalah Supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan Pelayanan persaudaraan saudara Yang ditujukan dengan kerukunan orang percaya akan menjadi kesaksian bagi dunia Yang selalu ribut berselisih dan bentrok sama satu dengan yang lain Itulah dunia Bila mereka melihat pelayanan persaudaraan dalam gereja, dalam kerukunan yang membuat gereja menjadi kuat saudara Dan diberkati gereja kita Sehingga kita menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya Sehingga mereka pun ingin datang saudara Masuk, berasakan persaudaraan kita Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jadi saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pelayanan persaudaraan yang membuat gereja menjadi kuat dan diberkati adalah Yang pertama terimalah orang yang lemah Yang kedua Alkitab Satu-satunya pedoman yang harus kita pelajari dengan setia Dan yang ketiga adanya kesatuan dan persaudaraan Maka gereja dimana kita melayani menjadi jemaatnya Akan kuat dan banyak orang akan tertarik Datang kepada Yesus dan diselamatkan Mari kita membangun pelayanan persaudaraan Supaya gereja kuat dan diberkati Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan Dalam membangun gereja-Mu yang kuat dan diberkati Kami mau melayani dengan pelayanan persaudaraan Banyak orang diberkati Banyak orang dikuatkan diselamatkan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bila kita diberkati oleh morning spirit ini Silahkan klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi